Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh Sepekan. Saudara PON ke-21 Aceh Sumut berakhir hari ini, seluruh pertandingan sudah dilaksanakan. Berdasarkan perolehan medali hingga Jumat siang, Jawa Barat memimpin perolehan tertinggi dengan 195 medali emas. Sementara Tuhan Rumah Sumatera Utara berada di posisi 4 dengan 79 medali emas. Dan Aceh berada di posisi 6 dengan jumlah 64 medali emas. Seluruh cabang olahraga telah bertanding di PON ke-21, termasuk beberapa cabang olahraga yang sempat tertunda karena cuaca ekstrim. Juga telah menyelesaikan seluruh pertandingan seperti menembak dan panahan pada 19 September kemarin. Perbagian venue yang rusak akibat diterjang angin kencang langsung dikerjakan tepat waktu dan pertandingan dapat diselesaikan dengan baik. Di hari terakhir tersisa dua pertandingan yaitu Angkat Berat dan Swariji Kempo. Namun selesai dipertandingkan seluruhnya hari ini. Di Aceh sendiri ada 33 cabang olahraga yang dipertandingkan. Venuenya tersebar di 10 kabupaten kota di Aceh. Untuk venue terbanyak ada di Kompleks Stadion Horapan Bangsa Banda Aceh. Sementara ada 39 provinsi yang menjadi peserta termasuk otorita Ibu Kota Nusantara. Makin merubah persepsi publik kepada Aceh bahwa Aceh itu enak dikunjungi, alamnya indah, makannya cuma dua. Enak, enak sekali. Jadi orang pulang dari pon ini nanti berikutnya kalau ada undangan lagi ya, tolong ya kami ajak diundang ya ke Aceh ya. Nah jadi ini membuka wajah Aceh. Kami kira ini menarik dan dalam kegiatan selanjutnya berikutnya kami kira Aceh pemulia jame ini terus kita sebagai warisan budaya Getanyo, sebagai warisan budaya Aceh, saya kira terus kita galakkan bukan saja di bidang olahraga tapi di bidang nanti ada kegiatan yang lain, di bidang sosial, di bidang budaya, terus kita bisa menunjukkan martabat yang tinggi di hadapan nasional maupun internasional. Sementara penutupan pegan olahraga nasional ke-21 Aceh Sumut akan dilaksanakan di Medan pada Sabtu malam di Stadion Utama Sumut Sports Center Deli Serdang, Sumatera Utara.